Pemain Asal Indonesia Terhindar dari beberapa kebuntuan berkat kontribusi Witan Dan sekaligus memperbaiki posisi penyerang yang sempat minim goal pada awal kompetisi musim ini Itulah sebabnya sekarang Witan lebih banyak diberikan kesempatan bermain oleh pelatihnya Adapun berkat kemauan Witan dalam menjajal beberapa posisi baru Membuat dia semakin tidak akan kesulitan saat bermain Sebab Witan bisa bermain di posisi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, falsenain, gelandang serang, dan hingga striker Tetapi ada yang lebih membuat pelatih AS Trensin semakin menyukai Witan Adalah soal kemampuan Witan dalam melakukan defense juga Karena Witan tidak hanya terfokus pada penyerangan saja Dia aktif membantu pertahanan bahkan sampai kotak penalti Dalam beberapa momen, Witan sempat melakukan aksi berkelas dengan menggagangkan peluang goal untuk lawan Ketika itu, Witan dengan setinggap melakukan dua kali tackle Saat tackle pertama gagal, tapi dia tidak menyerah Dia pun melancarkan lagi tackle berikutnya Hingga pada akhirnya, bola bisa disampung keluar lapangan Sebab, jika pada saat itu Witan tidak melakukan aksi tersebut Bisa dipastikan gawang AS Trensin berada dalam ancaman pemain lawan Sikap agresif Witan dalam bertahan juga memberikan dampak positif pada kuatnya sektor lini belakang AS Trensin Sehingga mereka tidak pernah mendapat kealahan telak dalam beberapa pertandingan terakhir Sejauh ini, Witan belum pernah melewatkan satu kalipun pertandingan bersama AS Trensin Itu artinya kepercayaan pelatih kepada Witan benar-benar sangat tinggi Pasalnya, musim ini bisa dikategorikan Witan mencicipi musim keduanya di Liga Slovakia Tetapi dengan tingkat adatasi yang super cepat